Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyitikan lanjutan tanggal 9 September 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 24 waktu Indonesia Barat tadi malam sebagai berikut Satu, yang sudah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 90 personil terdiri dari 38 satuan Satu, yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan sebanyak 57 personil terdiri dari 25 satuan Tiga, 33 personil sementara dikembalikan karena murni sebagai saksi Empat, saksi sipil yang sudah diperiksa sebanyak 50 orang Satu saksi korban Penganiayaan atas nama Saudara Muhammad Husni Maulana Pengemudi mobil RTP yang telah pulih setelah dirawat secara intensif di RSPAD Telah dilepas atau dipulangkan oleh Bapak Kasat pada hari Sabtu kemarin Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dan Puskom TNI Saya akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan Dalam rangka penyidikan dan penyelidikan kasus pengrusakan Polsek Ciracas dan sekitarnya Yang saya hormati rekan-rekan media Sampai dengan saat ini Puskom TNI beserta Puskom Angkatan Laut dan Puskom Angkatan Udara Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 29 oknum prajurit TNI Yang terdiri dari 10 oknum prajurit dari TNI Angkatan Laut Dan 19 oknum prajurit dari TNI Angkatan Udara Yang kedua Dari 29 oknum prajurit TNI tersebut Sudah ditetapkan sebagai tersangka Sebanyak 8 orang Dengan perincian 7 orang oknum dari prajurit TNI Angkatan Laut Berasal dari 3 satuan Kemudian yang kedua 1 orang oknum prajurit dari TNI AU Sebagai tersangka Yang ketiga Selanjutnya Puskom TNI Beserta Puskom Angkatan Laut dan Puskom Angkatan Udara Masih terus mendalami dan mengembangkan Proses penyelidikan dan penyelidikan kasus pengurusakan Proses ciracas dan sekitarnya Yang keempat Total semua yang sudah diperiksa sampai saat ini Seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang Yang sudah diperiksa Kemudian ditetapkan sebagai tersangka Sebanyak 65 orang Dengan rincian sebagai berikut TNI Angkatan Darat Yang sudah diperiksa 90 orang Kemudian jadi tersangka 57 orang Seperti disampaikan oleh Dan Puskomat Yang kedua Dari TNI Angkatan Laut Sudah diperiksa 10 orang Ditetapkan sebagai tersangka 7 orang Dan yang terakhir Dari TNI Angkatan Udara Sudah diperiksa 19 orang Dan ditetapkan tersangka 1 orang Demikian yang perlu kami sampaikan Sekian terima kasih Selamat pagi Terima kasih